Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial pada kalian cara pasang set-top box yang baik dan benar yang pastinya buat sahabat semua di channel ini tentunya jadi simak sampai selesai untuk pemrograman set-top box dan cara pasangnya yang baik oke kali ini saya ada set-top box merek tidak penting dan hampir sama semuanya disini ada antena in, antena out dan HDMI ini kabel untuk HDMI, untuk TV LED ataupun LCD ataupun TV yang sudah support HDMI dan disini kabel RCA jadi untuk sahabat semuanya, dulur-dulur kalau tidak mempunyai TV yang sudah support HDMI seperti televisi tabung, Anda bisa mendapatkan siaran TV digital menggunakan kabel RCA yang ini yang kuning, merah dan putih jadi gampang sekali dan ini pot USB untuk memutar media yang ada di flash disk sahabat semuanya jadi gampang sekali untuk pemasangannya ini untuk antena in dan antenanya bebas mau antena luar ataupun antena dalam dan tinggal colokin ke sini ke antena in untuk pemrograman yang baru pertama kali jangan masukkan ke antena out ini ataupun ini disebut love out dan kalau sudah kita masukkan kalau TV anda LED ataupun LCD kita pasang kabel HDMI dan sebegini cara pasangnya dan ini langsung ke televisi bagian HDMI di belakang televisi sahabat semuanya dan untuk televisi tabung seperti TV jadul bisa menggunakan set-top box ini untuk menangkap siaran TV digital menggunakan kabel RCA yang ini yang tiga warna putih ke putih dan sebaiknya ke televisi juga sama masuk ke APE-in nah seperti ini sahabat semuanya ini sudah akan kita program kalau sudah begini dan ini juga bisa untuk televisi LED yang tidak ada kabel HDMI nya dan semua set-top box tidak diberikan kabel HDMI sekarang ini jadi bisa menggunakan kabel RCA oke kita langsung ke pemrogramannya untuk pemasangan set-top box ini sudah selesai dan saya menggunakan televisi yang sahabat semuanya ini ini TV LED jadi gampang sekali untuk mencari siaran TV di kita agar semuanya sahabat tahu kalau pakai antena yang sangat bagus itu harus pakai antena luar tidak seperti ini ini antena dalam dan bisa dipakai di antena luar ini sangat bagus kualitasnya baiklah sahabat semuanya dulur-dulur kali ini saya sudah ada di menu pemrograman untuk set-top box ini jadi bebas untuk merek set-top box nya itu sesuai yang ada ataupun yang belum beli silahkan beli untuk migrasi ke siaran TV digital kita membutuhkan alat ini set-top box dan di sini kita langsung ke edit siaran ataupun ke mode pencarian yang ada di atas ini ini gambar ini di mode pencarian dan kita gulirkan ke bawah dengan remote kita menggulirkan dengan remote ke bawah kita pilih di PBT2 jangan di PBC di PBT2 dan kita PTA only nya FTA only kita pilih semua jangan FTA lagi kita pilih semua dan kita pilih negara Indonesia yang tentunya yang kita tinggal dan dari antenanya kita on dan kita langsung men-scan otomatis untuk pemrograman set-top box ini dan biar channelnya makin banyak sahabat semuanya kita harus men-scan nya otomatis secara berkala agar mendapatkan siaran-siaran yang baru di televisi sahabat semuanya jadi untuk sahabat semuanya dulur-dulur dimanapun sahabat berada kali ini kita akan memprogramkan secara otomatis untuk set-top box ini kalau sudah ada tampilan begini kita pilih ok dan otomatis set-top box anda akan mencari pencarian secara otomatis yang terdapat siaran TV digital di daerah sahabat semuanya jadi untuk sahabat semuanya kalau sudah begini kita tunggu sampai pemrosesannya selesai dan buat sahabat semuanya di setiap daerah itu berbeda-beda tentang siaran-siaran TV yang akan tampil di sini itu berbeda-beda di setiap daerahnya tergantung MUX yang ada di daerah masing-masing ataupun pemancar siaran ataupun kekuatan sinyalnya jadi untuk sahabat semuanya segera upgrade ke alat tempurnya supaya lebih bagus alat tempurnya supaya mendapatkan siaran TV yang banyak dan ini akan tampil di sini untuk setiap program yang ada di daerah masing-masing tentunya jadi jangan di skip videonya supaya sahabat semuanya bisa sendiri bisa mandiri untuk memasang set-top ini dan pencarian secara langsung tanpa harus panggil teknisi tentunya jadi untuk sahabat semuanya kita tunggu aja sampai 100% berapakah untuk proses 100% ini siaran yang didapat di daerah sahabat semuanya dan silahkan ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di bawah video ini supaya sahabat bisa menanyakan tentang siaran TV digital yang akhir-akhir ini akan segera dimatikan dan sudah dimatikan di Jabodetabek pada tanggal 2 November dan rencananya pemerintah akan analog suite opnya itu akan diberhentikan khususnya di Jawa Barat 1 seperti Kabupaten Bandung yang saya tinggal dan tanggal berapa belum ada keputusannya untuk analog suite op ataupun aso jadi segera bermigrasi ke siaran TV digitalnya jangan menunggu mati analognya jadi tidak bisa menonton televisi kesayangan anda dan gampang sudah hampir 95% untuk pemrograman share top box ini jadi jangan di skip untuk videonya supaya bisa mengerti untuk sahabat semuanya dan sudah 100% kita langsung menyimpannya dan disini sudah ada 328 saluran televisi dan video selanjutnya akan membahas tutorial-tutorial seputar siaran TV digital kembali jadi pantengin terus yang sudah subscribe terima kasih dan belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh